Intro 11 Tahun Karya dan Seni Poltera untuk Madura dan Indonesia Politeknik Negeri Madura terletak di tengah-tengah pulau Madura Sebuah pulau yang kaya akan ragam budaya dan penghasil garam terbesar di Indonesia Tepatnya di Jalan Raya Camplong, Kilometer 4 Tadan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur Poltera menjadi kampus fokasi negeri satu-satunya yang ada di pulau Madura Yang berfokus pada bidang teknologi kemaritiman Intro Pada tahun 2010, Kiprah Poltera dimulai Digagas oleh Yayasan Bina Sampang Mandiri atau YBSM Yang diketuai oleh Insinyur M. Shaifur Rahman Nur Putra Haji Muhammad Nur Almarhum, mantan Gubernur Jawa Timur Hal ini disambut antusias oleh pemerintah Kabupaten Sampang Yang saat itu dijabat oleh Bapak Bupati Haji Nur Cahya Buah dari kerjasama ini melahirkan perguruan tinggi fokasi berbasis teknik di Kota Bahari Dengan nama Politeknik Madura Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Insinyur Haji Muhammad Nuh DEA Memberikan respon luar biasa Pada kunjungannya, beliau berkomitmen untuk menegerikan langsung Dari Politeknik Madura menjadi Politeknik Negeri Madura Komitmen ini sebagai bukti keseriusan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dalam mengembangkan pendidikan wilayah Madura Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 11 November 2012 Dilakukan peletakan batu pertama sebagai penanda pembangunan gedung Poltera Di atas lahan dengan luas 10 hektare Momen peletakan batu pertama ini menjadi penanda sebagai hari lahir Poltera Sebagai Politeknik Negeri pertama dan satu-satunya di Madura Poltera memiliki catatan panjang dalam perjalanannya mewujudkan visi-misi perguruan tinggi Sebelum memiliki gedung mandiri Kegiatan perkuliahan dan administrasi Poltera Sempat bergabung dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Atau PEMS dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Atau PPNS selama 4 tahun Pada tahun 2016, semua aktivitas pembelajaran dan administrasi Lalu dipindahkan secara bertahap ke kampus utama Poltera Yang berlokasi di Jalan Raya Camplong Kilometer 4 Tadan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura Pada masa awal berdiri, Poltera memiliki 3 program studi Yaitu Prodi D3 Teknik Listrik Industri D3 Teknik Mesin Alat Berat Dan D3 Teknik Bangunan Kapal Pada tahun 2018, Akademi Keperawatan Pamekasan Melakukan merger dengan Poltera Sehingga kini Poltera memiliki 4 jurusan Yaitu Jurusan Teknik Listrik Industri Jurusan Teknik Mesin Alat Berat Jurusan Teknik Bangunan Kapal Dan Jurusan Keperawatan Berdasarkan nomenklatur baru tahun 2023 Terdapat perubahan nama jurusan di Politeknik Negeri Madura Jurusan Teknik Listrik Industri menjadi Jurusan Teknologi Elektro Jurusan Teknik Mesin Alat Berat menjadi Jurusan Rekayasa Mesin dan Industri Jurusan Teknik Bangunan Kapal menjadi Jurusan Teknologi Kemaritiman Jurusan Kesehatan Jurusan Kesehatan Keempat jurusan ini menaungi 8 program studi Diantaranya D2 Jalur Cepat Tata Operasi dan Perawatan Mesin Listrik D2 Jalur Cepat Teknik Pengelasan dan Fabrikasi D3 Teknik Listrik Industri D3 Teknik Bangunan Kapal D3 Teknik Mesin Alat Berat D3 Keperawatan Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Serta Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Keselamatan 11 tahun Poltera berdiri tidak lepas dari kepemimpinan dan kontribusi besar Direktur yang hebat sejak turun-temurun Berikut adalah jajaran para Direktur Poltera dari masa awal berdirinya hingga saat ini Insinyur Ahmad Ansari DEA Almarhum sebagai Direktur Poltera periode 2013-2017 dan 2017-2021 Dr. Arman Jaya STMT sebagai Direktur Poltera periode 2017-2018 dan 2018-2022 Layli Ulfiah MT sebagai Direktur Poltera periode 2022-2022 Pimpinan dan kontribusi Direktur tentu akan berjalan semestinya di lingkungan kampus maupun jurusan dengan dukungan penuh dari wakil Direktur dan ketua jurusan yang berkompeten Dalam perjalanan 11 tahun Setahun Poltera untuk Madura dan Indonesia Poltera telah berhasil melakukan terobosan-terobosan besar di bidang pengembangan tridharma pendidikan tinggi Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Poltera mencetak mahasiswa berbakat dengan berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik di kancah regional hingga nasional Didukung juga dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar Poltera Hal ini dibuktikan dengan adanya serah terima tanah dari pemerintah Kabupaten Sampang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 24 Oktober 2022 serta pembangunan infrastruktur Saat ini Poltera memiliki 5 gedung diantaranya 2 gedung perkuliahan yaitu gedung A dan gedung B serta 3 gedung bengkel praktek Poltera juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra instansi dan industri dalam negeri Seperti industri migas, industri perkapalan, industri alat berat, industri otomotif, industri manufaktur, rumah sakit dan masih banyak lainnya Hadirnya Poltera menjadi harapan baru bagi masyarakat Madura dan Indonesia Keterbukaan informasi publik kualifikasi informasi terbaik tahun 2022 Kategori Satuan Kerja dengan Kualifikasi Informatif Politeknik Negeri Madura Selamat Dari Poltera diharapkan akan lahir para teknoprener yang terampil mengoptimalkan dan mengelola usaha berbasis teknologi Yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas di masa depan Sebagai bentuk perwujudan dari visi Poltera yang ingin menjadi politeknik yang unggul di bidang teknologi kemaritiman Dan berdaya saing internasional Telah banyak alumni Poltera yang melanjutkan dan bekerja di luar negeri Poltera goes to international Selamat hari jadi ke 11 tahun Poltera Semoga semakin jaya Selamat dan sukses Atas Disnatalis ke 11 Politeknik Negeri Madura Yang bertepatan pada tanggal 11 November tahun 2023 Semoga Poltera semakin jaya Dalam mencetak Putra Putri Daerah Menjadi SDM yang berkualitas Untuk memajukan bangsa dan negara Khususnya bagi Kumpatan Sampang yang hebat bermertabat Selamat Disnatalis yang ke 11 untuk Politeknik Negeri Madura Membangun SDM yang unggul di era revolusi industri 4.0 Semoga terus menemukan bidup-bidup unggul generasi bangsa Yang terbaik dan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu Semoga semakin sukses, unggul, dan berdaya saing Poltera jaya Selamat Disnatalis ke 11 Politeknik Negeri Madura Semoga menjadi pendidikan vokasi yang responsif terhadap perubahan Unggul dalam menciptakan generasi yang berkualitas Serta mampu meningkatkan daya saing di kanjak internasional Selamat atas Disnatalis yang ke 11 Semoga Poltera semakin banyak kontribusinya Kepada masyarakat Madura pada khususnya Maupun secara nasional bahkan mungkin internasional Selamat dan sukses Disnatalis ke 11 Politeknik Negeri Madura Yang bertepatan pada tanggal 11 November 2023 Semoga Politeknik Negeri Madura Terus menumbuhkan bidup-bidup unggul generasi bangsa yang terbaik Dan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu Politeknik Negeri Madura Dan sukses atas Disnatalis ke 11 tahun Poltera Semoga semakin sukses dan menjadi perguruan tinggi yang terbaik Serta menjadi pelopor dalam mengwujudkan sampah hebat bermantabat Dengan terus menumbuhkan tipik-tipik unggul generasi bangsa yang terbaik Dan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu Mengucapkan selamat Disnatalis yang ke 11 Untuk Politeknik Negeri Madura Dengan membangun SDM yang unggul Dan siap berkolaborasi di era revolusi industri 4.0 Semangat terus dan menumbuhkan bibit-bibit unggul generasi bangsa yang terbaik Dan tetap ingin menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu Semakin sukses, maju terus, unggul dan berjaya Poltera, jaya, jaya, jaya Saya Anita Pici Utami, selaku Direktur Utama PT Adilung Saranasgar Indonesia Sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Ibrindo Mengucapkan selamat dan sukses dan dirkahayu Atas Disnatalis Politeknik Negeri Madura yang ke 11 Semoga semakin terdepan, semakin maju Dan selalu memberikan kontribusi yang maksimal bagi dunia pendidikan Baik itu nasional maupun internasional Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh